Sampun Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Menjelang sore teman-teman seluruh semua Salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera Untuk kita semua Oke Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita Berjumpa kembali dengan keadaan Kondisi yang sehat walafiat pastinya Dan kali ini kita akan Bermain dengan sapi Kemana yang pasti nanti Akan asik-asik bareng Kita dapat perintah, kita dapat amanah Dari kabupaten Dari beliau Pak Bupati Berwarjo untuk Mengirimkan gerobak sapi Untuk Wisata edukasi pastinya Di alun-alun Purwarjo di depan pendopo Karena itu di kesempatan hari ini Kita harus mempersiapkan segala hal Dari mulai tadi Gerobaknya sudah kita masukkan ke dalam truk Terus Sapi juga kita bawa ke sana Untuk Aparilnya gitu Jadi nanti kita akan keliling mengelilingi alun-alun Purwarjo Bersama Mungkin Pak Bupati atau perwakilannya Dan nanti untuk sapi yang akan kita Apa ya Pajang Sapi yang akan kita tampilkan di alun-alun Purwarjo itu Size-nya itu jumbo banget teman-teman Dan saya yakin itu bobotnya di atas 2 ton Nah teman-teman pasti kepo Teman-teman pasti penasaran dengan Wujud sapi asli yang ada di Purwarjo seperti apa Karena itu benar-benar Wah jauh banget Nanti saya akan bercerita banyak di Purwarjo Pastinya Sekarang Wayai kita Membawa si Kliwon sebagai penarik kita Guru kita untuk Membersamai Untuk menemani kita Bermain di Purwarjo Pastinya nanti kita Pasangkan dengan sapi yang ada di Rayon depan ini Mungkin saya ambil yang paling Kecil aja Karena Kita menggunakan gerobak yang kecil Jadi biar tidak repot gitu Oke Bismillah Setelah ini Kita akan mengeluarkan sapi Satu persatu Dan Kita akan menuju On the way ke Kabupaten Purwarjo Jangan kemana-mana Tetap di channel setiap Oke Sedulur semua Kita akan membawa Dua ekor sapi Untuk menuju ke Alun-alun Purwarjo Yang pasti Disini ada Menarik kita Ada guru kita Yaitu Mas Kliwon ya Nanti Kliwon kita Jadikan Sebagai Sapi Gerobak Di sana Ayo 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 Masuk Mobil Brisbane Tui synagogue Double Sambil Dan Gimana Sayu Sail Temen Ayuh Apu oke selur ini sapi yang kedua kita ambil yang paling baru yang paling timur sendiri dan size-nya hampir sama dengan sipa yang sikli mohon maaf pastinya kalau kita pasangkan dengan sapi yang jumbo pertama gerobaknya nggak muat yang kedua juga pagu nanti gitu oke hai 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 yuk, naik yuk, naik oke teman-teman, seluruh semua sudah naik kedua-duanya kliwon kita letakkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada sapi penarik juga yang baru dan insyaallah kita akan mencoba 3 ekor untuk memasukkan ke dalam mobil, pada intinya 2 ekor ini kita gunakan sebagai probak si kliwon dan temannya, dan yang 1 ekor nanti kita gunakan untuk tunggang, tapi ini mau mencoba dulu kalau muat dan kalau aman gitu ya, nanti kalau memang gak aman dan sapinya berontak ya tetap kita gunakan 2 ekor terlebih dahun sekalian nanti mumpung kalau mau di alun-alun kliwon kan belum pernah diajari tunggang sama sekali, mungkin insyaallah nanti kita akan ajar di tunggang mantap asal lo raubah asal lo raubah seolah-olah wani banget Pan ha? lewe seolah kliwon siang siang oke setulah semua alhamdulillah sepertinya aman jadi nanti kita tidak tahu apakah siap ini berontak atau tidak kalau belum dijalankan yang jelas kita akan senang-senang bareng kita akan membuat konten kita akan liburan tidak di dalam kandang tetapi di alun-alun nanti teman-teman jangan skip dulu karena kita full team kru ikut semuanya kandang kosong yang di kandang cuma masepto jadi kandang kosong ada 3 mobil ke arah utara yaitu di alun-alun kita akan beli sesuatu kita akan bertemu bapak bapak-bapak di pemerintahan dan kita akan seru-seruan gerobak ia, tunggang ia, semuanya oke jangan kemana-mana tetap di channel setiafom mantap yo guys kita mau ke alun-alun otw sama mas ipan bawa gerobak di belakang ini dia guys gerobaknya nah kita lagi jalan mantap los oke guys ini tadi macet perbaikan jalan jangan jalan wakututukca wakututukca ini dia wakututukca ya ini tunya tembukusama Ada apa dulu? Pocet guys, ini guys Pajang Dan kamu tuh Dan yang disitu Itu mas Gerol Rebak Saatnya bikses Lohske 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 Marah Pengetan Lohske 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 Berat Lohs raging Lohske 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 Si Tengah Tengah oke teman-teman semua alhamdulillah sudah sampai berwarjo setelah ini langsung masangi sikliwon untuk jalan-jalan dan nanti saya akan bercerita banyak di dalam gerobak saja gitu oke jangan kemana-mana pokoknya dipantengin terus ya sambun oke setelah aku semua alhamdulillah sekarang saya bersama beliau bapak-bapak yang kami hormati pastinya disebelah kanan saya ada bapak Kadis kepala dinas pendidikan yaitu beliau Pak Waset ya pak di sebelah kiri ada bapak Mas Aan kepala pariwisata di Sepora Purwarjo dan di belakangnya juga lengkap dengan teman-teman teman-teman dari Purwarta juga pastinya di kesempatan kali ini nanti kita akan bertanya-tanya kepada beliau sebenarnya untuk apa sih mendatangkan gerobak sapi ini ke alun-alun Purwarta sendiri tujuannya untuk apa lalu ya mungkin langsung kita tanyakan ke beliau saja mulai dari Pak Waset selaku Kadis pendidikan apa mas Aan ini halo nah dari kami dari sisi apa ya destinasinya wisata penguncul alun-alun termasuk salah satu destinasi wisata penguncul yang tentunya biar untuk semakin menarik tentunya harus jenam makanya harus berubah dalam pengembangannya tujuannya ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun selesai apa terus terus semakin apa ya penyempur rapi-penyempur akhir-akhiran lalu, tapi untuk lebih luangnya mungkin ini mengganti untuk rapar yang lebih untuk setiap petang kejam untuk tahun 24 cara-cara-cara ini yang menjelaskan ya 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 jadi alun-alun Projo jadi salah satu ikon pengembangan pariwisata perkotaan mana konsepnya dibangun dengan konsep tematik nah salah satu konsep tematik yang akan kita angkat itu membangun atau mengangkat kembali memori kolektif masyarakat Projo jadi biar masyarakat Projo itu juga mengenal kebudayaan kemudian bagaimana peninggalan-peninggalan terus kita termasuk salah satunya adalah kearifan lokal seperti alat transportasi zaman dulu nah gerupak sapi raco ini kan menjadi salah satu apa ya salah satu alat transportasi yang memang dari dulu ada di Projo sehingga masyarakat ketika datang ke alun-alun Projo itu bisa menikmati ini menge-edukasi kembali bahwa inilah kontes penguncur dari masa ke masa yang dihadirkan di alun-alun Projo kira-kira begitu mas luar biasa teman-teman semua pokoknya tujuannya tidak lain hanya kita memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ini adalah kendaraan yang paling tua dan yang paling memberikan manfaat pada zamannya ya mungkin dahulu jadi kita perkenalannya melalui alun-alun Projo ini teman-teman bisa hadir bisa menyaksikan bahkan bisa menunggangi juga nge bapak nge nanti monggo silahkan untuk sedulur semua yang melewati Projo boleh mampir karena gerupak ini nantinya akan kita tinggal selama-lamanya disini selama-lamanya disini sami sami ikon dari sami pak selamat menikmati oke teman-teman semua pasti teman-teman semua mengikuti channel kami dari dulu nah di kesempatan tahun-tahun sebelumnya kita pernah gerobak bersama Seno dan Herseto Seno dan Herseto di alun-alun Kuta Arjo nah kali ini kita berkesempatan gerobak bareng anaknya Herseto sendiri yaitu Kliwon dan temannya di alun-alun Projo kalau alun Projo milik Projo kalau alun-alun Kuta Arjo itu kecamatan juga milik Projo artinya Alhamdulillah jadi di kesempatan ini kita bisa menikmati indahnya suasana di kota sendiri luar biasa bersama beliau-beliau bapak-bapak yang eksis menikmati dan pastinya sangat berpengaruh juga bagi masyarakat Projo oke teman-teman semua sekarang wayahe kita masukkan gerobaknya ke dalam sapi di balik bukan sapinya yang masuk gerobak tapi gerobaknya yang masuk ke dalam sapi dan teman-teman semua pasti penasaran ya seperti apa wujud dari sapinya yang jelas di setiap ham gak gak ada sapi seperti itu walaupun warnanya sama-sama putih tapi sapi ini lebih lebih keren lebih keren lebih abadi dan tahan banting seperti itu langsung saja kita lihat yuk oke teman-teman semua jangan kaget ya ini adalah sapi yang akan menjadi properti di Purwojo kota dan nanti gerobaknya akan kita taruh di tengah-tengah sini jadi saya yakin bobot dari sapi ini lebih dari 2 ton karena ini adalah beton luar biasa mantap monggo setelah ini kita lihat aja langsung oke lor saya ini gantian kalau di rumah biasanya kita masangi sapi ke gerobak kalau di sini karena sapinya tidak bisa kita ajar kerjasama artinya dia gak makan gak minum bisa awet jadi gerobaknya yang masuk ke sapi bukan sapinya masuk ke gerobak oke alhamdulillah sedulurku semua agenda kita di kesempatan hari ini sudah selesai ya tadi niatan dari rumah memang tidak lain kita sudah janjian kita sudah kontrak waktu dengan beliau bapak bapak dinas yang ada di Purwojo bapak kadis bapak pariwisata juga intinya di kesempatan ini kita diberikan amanah untuk mengantarkan gerobak gerobak sapi namanya ya ada yang menyebutnya racuk di daerah sini tergantung penyebutannya masing-masing pada intinya gerobak ini akan kita tinggalkan di sini selama-lamanya digunakan untuk apa ya untuk kunjungan-kunjungan mohon maaf untuk dinikmati oleh tamu semuanya jadi untuk bapak ibu semuanya yang punya adik-adik kepengen naik gerobak dipersilahkan monggo naik sapi juga kalau adik-adik mungkin diizinkan ya nggak tahu sih saya tapi kalau udah yang dewasa saya kira nggak boleh intinya seperti itu dan kesempatan ini sebenarnya kita masih panjang ya waktunya kita mau main dengan sapi keliling naik sapi dan lain-lain sebagainya maka tetapi karena cuacanya kurang bersahabat hujan deras dan tidak mungkin kita keliling dengan kondisi hujan karena juga tidak ada bakul-bakul tidak ada karena hujan ya mungkin seperti itu untuk kondisi gerobak sudah kita cek cool dari mulai talinya dari mulai semuanya ganjil oke sudah aman kita wayai putar balik balik kanan kita akan pulang dan semoga bisa bermanfaat semoga bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya dan cukup sekian saya akhir mohon banyak kurangnya dalam tutur kata mohon maaf walauminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh